Intro Makanan yang dapat meningkatkan jumlah sel darah merah atau biasa disebut makanan penamah darah sangat dibutuhkan ibu hamil karena saat hamil, wanita sangat rentah mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia dilansir dari web MD saat hamil, bunda beresiko lebih besar untuk mengalami anemia anemia merupakan kondisi kekurangan darah akibat jumlah sel darah merah yang sehat tidak mencukupi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan menyalurkannya ke janin selama kehamilan, tubuh bunda menghasilkan lebih banyak darah untuk mendukung pertumbuhan bayi bunda jika bunda tidak mendapatkan cukup zat besi atau nutrisi lain tubuh bunda mungkin tidak dapat menghasilkan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk membuat darah tambahan ini anemia dapat membuat bunda merasa lelah dan lemah jika anemia tidak diobati kondisi ini dapat meningkatkan resiko komplikasi serius seperti kelahiran prematur jenis anemia selama kehamilan beberapa jenis anemia dapat terjadi selama kehamilan termasuk anemia defisiensi besi anemia defisiensi folat kekurangan vitamin B12 makanan yang dapat mengatasi anemia saat hamil untuk mengetahui jenis anemia yang bunda alami selama kehamilan penting untuk berkonsultasi dengan dokter setelah mengetahui akar masalahnya kini saatnya untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan jat yang kita butuhkan tersebut makanan penambah darah pertama makanan kaya jat besi seseorang yang mengalami anemia defisiensi besi baiknya lebih banyak mengkonsumsi makanan kaya jat besi jat besi berfungsi untuk meningkatkan produksi hemoglobin yang juga membantu membentuk lebih banyak sel darah merah makanan kaya jat besi meliputi daging dan ikan produk kedelai termasuk tahu, tempe, dan edamame telur, buah-buahan kering seperti kurma dan arak brokoli, sayuran berdaun hijau seperti kangkung dan bayam kacang hijau, selai kacang makanan penambah darah kedua makanan kaya asam polat polat adalah jenis vitamin B yang berperan penting dalam produksi hemoglobin dan pematangan sel darah tubuh menggunakan polat untuk menghasilkan heme komponen hemoglobin yang membantu membawa oksigen jika seseorang tidak mendapatkan polat yang cukup sel darah merahnya tidak akan bisa matang yang dapat menyebabkan anemia defisiensi polat dan kadar hemoglobin yang rendah sumber polat yang baik meliputi daging sapi, bayam, nasi, kacang-kacangan vitamin B12 adalah nutrisi yang penting tidak bisa dibuat oleh tubuh Anda sendiri jadi Anda perlu mendapatkannya bisa dari makanan atau suplemen ibu hamil atau ibu menyusui sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan cukup vitamin B12 berikut ini makanan yang kaya akan vitamin B12 hati sapi daging tuna salmon sarden dan telur jika gejala anemia tidak kunjung membaik setelah konsumsi makanan tersebut segeralah berkonsultasi dengan dokter ya bunda nah itulah tadi beberapa jenis makanan penama darah untuk cegah anemia jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati